Intro Hmm, ini rame-rame lagi ada apa sih Besti? By the way, ini bukan video A Day My Life Tapi kita mau memperkenalkan salah satu tempat bersejarah di Bandung Kalau rame, lanjut part 2 ya Tapi boong! Intro Dan Bandung bagiku bukan cuma Urusan wilayah belakang Lebih jauh dari itu Melibatkan perasaan Yang bersamaku ketika sunyi Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan konferensi Asia Afrika Beserta museumnya, kita masuk ke sejarah Jepang Yang pernah menjajah Indonesia dulu yuk Pertama, ada alasan Kenapa sih Jepang ingin menguasai Indonesia pada saat itu Yang pasti sama dengan negara-negara yang lain Jepang juga tertarik karena sumber daya alam Terutama minyak bumi Indonesia Nah, awal mulanya Waktu itu Belanda menyerah kepada Jepang Yang ditandai oleh Perjanjian Kalijati Pada tanggal 8 Maret 1942 Disitulah awal mulanya Jepang menguasai Indonesia Namun Jepang harus mengakhiri masa penjejahannya Pada tahun 1945 Dikarenakan kota Hiroshima dan Nagasaki Yang dibom oleh sekutu Setelah masuk ke gedung Asia Afrika Kalian perlu reservasi dulu Ke tempat yang ada di belakang saya ini Beberapa peraturan Yang harus dilakukan adalah Kita boleh memotret atau merekam tempat ini Hanya saja jangan menggunakan flash ya teman-teman Sekarang kita masuk ke dalam Pembahasan Gedung Museum Konferensi Asia Afrika Sebenarnya konferensi itu apa sih? Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika Disingkat KTT Asia Afrika atau KAA Atau kadang juga disebut Konferensi Bandung Adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia Afrika Yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan KAA diselenggarakan di Indonesia Dan salah satu negara yang berpartisipasi Di dalam konferensi ini adalah negara Jepang Yang akan menjadi fokus bahasan kita Di dalam video ini KAA ini dikoordinasikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Yaitu Sunario Pertemuan ini berlangsung antara 18 sampai 24 April 1955 Di Gedung Merdeka, Bandung Dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi Dan kebudayaan Asia Afrika Dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat Uni Soviet atau negara imperialis lainnya Nah disini juga kita sedikit berbincang-bincang Dengan Pak Usman Yang dimana Pak Usman ini adalah edukator Di museum Asia Afrika ini Nah disini saya akan mengedukasi ya Ini rekan-rekan dari SMA 1 Suryang Nah dan di depan ini Ini diorama atau gambaran kecilnya Saat pembukaan komprensi Asia Afrika Yang satu itu dibuka secara resmi oleh Presiden Soekarno Pada tanggal 18 April 1955 Nah karena komprensi Asia Afrika sendiri kan berjalannya itu berlangsungnya Dari tanggal 18 April sampai 24 April Hanya satu pekan kompensinya Nah ini Bukarno sudah memberikan pidato pembukaan Di belakangnya ada tokoh-tokohnya Itulah tokoh lima Perdana Menteri Ya lima minta sponsor Dari India, dari Birma atau Myanmar sekarang Wakil Presiden kita pertama Muhammad Hatta Perdana Menteri kita yang ke-8 Alis Astro Ami Joyo Beliau ditunjuk menjadi ketua konferensinya Dari Sri Lanka Kalau dulu nama negaranya itu Ceylon Atau Ceylon ya Sekarang Sri Lanka Sir John Patelawala Yang paling akhir dari Pakistan Muhammad Ali Bogra Tadi halo Pak Dari India, Nehru kan deknya ya Panjangnya itu Pandit Jawa Haral Nehru Dan dari Birma itu Unu Kalau sekarangnya Mars Pak Pak kan disebelahnya ada Kayak meja sama kursi lagi Itu tuh buat apa sih? Kalau meja yang kiri kanan ini Untuk sekretariat bersamanya Ya Juin sekretariatnya Jadi istilahnya Ya seperti yang digambar itu Ya Jadi untuk Sekian kompresi Nah disini juga Kita bertemu Dan berbincang sedikit Dengan turis yang sedang berkunjung ke Museum Asia Afrika nih Mari kita tanya-tanya sedikit ya You come from? I'm from Germany From Germany? Okay Where are you come to this place? Because I'm curious about Conferency And about Merdeka history So you're interested to come to this place? Yes And what are you like about Bandung? Do you like about Bandung? I like Bandung Sorry I ask you this You come to Bandung from How long you've been here? Oh just two days Two days? Okay Thank you sir Enjoy Thank you Have a nice day Berikut adalah furnitur yang dipakai oleh Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 Dan juga disini ada taplak meja dan asbak Yang dipergunakan pada pertemuan Antara PM Ali Sastrawami Jojo Dan Pangeran Norodom Sahanok Di Bandara Hussein Sastra Negara 16 April 1955 Ya pak perkenalkan nama saya Desi Dari SMA Satu Soreang Kira-kira tempat ini tuh dibukanya Dari pukul berapa ya pak? 9 9 Terus rata-rata Pengunjung disini tuh Siswa atau bagaimana ya? Siswa sama Banyak lah Lokal Satu Yolak Terus kalau paling rame itu Biasanya hari-hari Apa ya pak? Weekend Satu minggu Kalau tutupnya kira-kira jam berapa ya pak? Jam 4 Jam 4 Jam 4 sore Oke makasih ya pak Ya gak kerasa udah sampai aja nih di penghujung video Setelah menyelesaikan kunjungan ke dalam salah satu peninggalan konferensi Yang tercatat di dalam buku sejarah Yaitu Konferensi Asia Afrika Kami mendapat banyak sekali ilmu baru dan pengalaman baru Yang pastinya akan berguna di masa yang akan datang Kami juga berterima kasih sebasar-besarnya Kepada pihak-pihak yang terliput dalam video Karena sudah mau meluangkan waktunya Dan terima kasih juga untuk Bapak Dendita Jawardhani Selaku guru mata pembelajaran sejarah Yang memberikan ide dan kesempatan kita untuk mengunjungi dan mengeksplor bangunan bersejarah ini Sekian dari kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih semuanya Dan Bandung Bagiku Bukan cuma masalah geografis Lebih jauh dari itu Melibatkan perasaan Yang bersamaku Ketika sunyi Terima kasih Terima kasih